Hilangnya peredaran minyak goreng kita di pasaran membuat stok menipis dan harganya mengalami kenaikan. Pedagang dan juga pembeli berharap buluk segera kembali, memberi pasokan minyak kita ke pasar tradisional. Dari pantauan di pasar tradisional Peterongan, hampir rata-rata pedagang sembako keluhkan hilangnya peredaran minyak goreng kita. Tidak adanya pasokan membuat stok minyak goreng kita menipis dan harga otomatis naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per liternya. Salah satu pedagang sembako di pasar Peterongan ini sumar dimengaku banyak pembeli yang mencari minyak kita. Namun karena stok yang menipis terpaksa pedagang menaikkan harga. Sebelumnya pedagang mempunyai banyak stok 5 dus di mana 1 dus berisi 12 botol. Namun saat ini sangat langka, hanya mempunyai sisa 5 botol saja. Dengan hilangnya minyak kita itu, kita tuh ngambil itu berlomba-lomba ada versi harga Rp15.200 dari sana. Jadi kita jual Rp16.000. Rata-rata pedagang yang masih mempunyai stok minyak kita itu walaupun botol atau refill itu kita menjualnya Rp16.000. Ilangnya peredaran minyak goreng kita membuat pembeli kecewa. Masyarakat berharap mula kembali keluarkan minyak goreng kita. Menipisnya stok minyak kita membuat masyarakat kini beralih ke minyak goreng curah yang harganya Rp15.500 per kilogramnya. Surat Puji, Kompas TV, Samara